Intro Terima kasih Anda masih di Kompas Siang Saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dan inspiratif dari berbagai daerah di tanah air Dalam cerita Nusantara Kali ini giliran kawan-kawan kami di Biro Kompas TV di Bengkulu Sudah bersiap Jurnalis Kompas TV, Hairani Andita di Bengkulu Selamat siang Hairani Ada cerita menarik apa dari Bengkulu hari ini? Baik, selamat siang PD dan juga saudara Sejumlah informasi menarik yang telah kami siapkan dari Kompas TV di Bengkulu Cerita pertama saudara Hari ini datang dari seorang warga yang tinggal di jalan pariwisata kota Bengkulu Memiliki ribuan koleksi barang antik Ribuan koleksi barang antik ini disimpan di rumah adat dengan tujuan mengedukasi generasi muda Berawal dari sekedar hobi, Junaidi Zul, seorang warga di jalan pariwisata kota Bengkulu Kini memiliki ribuan koleksi barang antik Ribuan barang antik yang disimpan di rumah adat Raju Penghulu ini tak hanya milik pribadi Namun juga titipan dan hibadari warga lainnya Mengoleksi barang antik sudah ditekuni Junaidi sejak tahun 2021 lalu Bahkan untuk melengkapi koleksi barang antiknya, Junaidi rela mencari hingga ke Pulau Jawa Selain karena hobinya, alasan Junaidi membangun rumah koleksi barang antik Juga bertujuan untuk mengedukasi generasi muda tentang warisan benda bersejarah Di rumah adat Raju Penghulu ini terdapat barang-barang adat asli kota Bengkulu dari barang abad ke-17 Di antaranya perkakas rumah tangga tempoh dulu, senjata hingga mata uang kuno Namun memang hobi, hobi dari dulu memang sepunya koleksi yang ngantik-ngantik Tapi dulu itu ke motor malahan Nah, setelah terakhir, saya mempikir sebuah generasi yang kini, generasi yang muda itu Susah untuk tahu di mana tempe ataupun nengok barang-barang yang tempoh dulunya Junaidi berharap kedepannya rumah adat ini bisa dijadikan museum ini Hingga barang-barang yang dilindungi negara bisa terpajang di rumah adat Raju Penghulu Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu Baik, Hai Rani Andita, terima kasih untuk laporan-laporan yang menarik dari Bengkulu Sampai jumpa di video selanjutnya